Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Meskipun biaya sosial itu dimahal dari kejahatannya. Dan dari itu juga tampak bahwa sepertensi undang-undang kurang laku menilai nilai-nilai kehendak yang dilindungi oleh undang-undang ini. Sehingga dampaknya perangkat hukum terhadap tindak pidana korupsi seolah hanya berhujudan memanjarakan pelaku. Perugian negara tidak memulihkan dan biaya sosial tidak sebanding dengan nilai kejahatannya. Ada pun rujukannya, rujukan materialnya yang kami dapatkan dari hasil kita adalah seperti berikut. Dan antara pagu anggaran yang diserap dengan nilai perugian keuangan negara itu tidak sebanding. Karena kasus yang nyata tampak bahwa ada beberapa perkara yang justru malah membebali perugian keuangan negara. Permasalahan yang kami angkat dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah, apa makna dan hakikat penyelesaian tindak pidana korupsi berbasis nilai keuangan negara. Yang kedua, apa urgensinya tindak pidana korupsi berbasis nilai keuangan negara itu. Harus diselesaikan dengan pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum. Yang ketiga, bagaimana model alternatif pengaturannya sehingga sanksi bidana terhadap pelaku itu tidak menjadi perugian bagi negara dan bisa dianalisis yang itu menguntungkan negara. Untuk menganalisi permasalahan ini kami mengangkat tiga landasan teori. Teori analisis ekonomi terhadap hukum. Yang kedua adalah teori tujuan hukum. Dan yang ketiga adalah teori restoratif justice. Penelitian ini merupakan penelitian jurus normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan konseptual kasus komparatif dan analisis ekonomi terhadap hukum. Setelah kami lakukan pembahasan dan analisis dari aset penelitian, diperoleh bahwa makna dari penyelesaian tindak pidana korupsi berbasis nilai keuangan negara adalah melindungi nilai-nilai yang tidak dijaga oleh tindak-undak pembelakasan tindak pidana korupsi. Yaitu memberantas tindak pidana korupsi, memulihkan kegiatan keuangan negara, dan menciptakan efisiensi tinggi dalam rangka menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sedangkan hakikatnya adalah mereformulasi kembali dan mengimplementasinya sebagai usaha untuk menciptakan efisiensi tinggi dalam rangka menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk istimewanya kedua, apa sih urgensinya? Setelah saya melakukan penelitian, perkajian terhadap beberapa teori, mencermati dari tijuan filosofi sosial-legal dan keekonomian dari penegakan hukum tidak pidana korupsi, serta pertimbangan teori kepentingan hukum, teori cost and benefit, maka dapat ditarik pendapat bahwa teori analisa, teori analisis ekonomi terhadap hukum merupakan teori yang paling tepat dan menjadi penting untuk digunakan dalam penegakan tindak-pindahan korupsi yang merupakan keuangan negara. Alasannya adalah karena ini lebih efektif, lebih efisien untuk mencapai tujuan undang-undang pemberantasan tindak-pindahan korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak-pindahan korupsi dengan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum adalah sekelas dengan ases perabilan cepat, sedihana, dan biaya murah, sebagaimana ases hukum yang dianut oleh hukum acara pidana-pindahan. Kemudian yang ketiga, model alternatif setelah mengkaji dan menganalisis isu hukum dan landasan teori yang ada, saya mengusulkan model alternatif pengaturan sanksi dan alternatif laku korupsi yang merupakan keuangan negara berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum adalah sebagai berikut, yang pertama, mengadopsi penyelesaian di luar pengadilan, dengan penawaran transaksi hasil analisis ekonomi terhadap hukum, yang kedua, mengadopsi penyelesaian keadilan administratif, yang ketiga, mengutamakan sanksi moneder dengan hukuman denda untuk kulihkan kerugian negara, sanksi kerja sosial untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, dan saksi pelabelan sebagai bentuk pencerahan dan benderaan. Kesimpulan dari bapak milikian ini, bahwa penegakan hukum harus mampu melindungi nilai yang dijaga oleh undang-undang pemerintahan tindak pidana korupsi. Jadi yang paling pertama adalah harus menjaga nilai itu. Kesimpulan dari dua, gak perlu tindak pidana korupsi, dengan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, mampu menjaga nilai-nilai yang tidak dijaga oleh undang-undang pemerintahan tindak pidana korupsi. Model alternatifnya yang relevan adalah dengan penyelesaian di luar pengadilan, penyelesaian dengan penerapan sanksi moneter dengan perumusan sebagai berikut, bahwa rumus perhitungan nilai ekonomi dari perkara korupsi adalah nilai ekonomi kerugian negara, ditambah nilai ekonomi penegakan hukum, ditambah denda minimum. Dimana nilai ekonomi kerugian negara adalah nilai ekonomi yang dikorupsi, ditambah selisih perubahan nilai yang menuju pada harga emas, dikurangi kerugian negara yang dikembalikan. Terus kemudian, kami merekomendasikan yang pertama kepada pemerintah dan DPR agar mereformasikan sanksi dan merevisi undang-undang pendatangan diambil perupsi, hukum acara pidana, undang-undang pengadilan di PIKOR, dan tata cara tuntutan dari rugi serugian keuangan negara maupun serugian keuangan daerah terhadap pegawai negeri, bukan bendara. Dan kepada Kejaksaan Agung, Kori, Kemendakri, dan BPK-BPKP, karena landasan unitisnya sudah ada perubahan, maka MOU tentang penanganan korupsi juga harus dilakukan revisi. Untuk repot paling bawah, kepala daerah juga harus dilakukan revisi terhadap perda terolah keuangan daerah, aset, dan pengawasan oleh APIP, sehingga terjadi harmonisasi antara aturan undang-undang yang diatas dengan aturan pendengar yang terjadi di bawahnya. Di dalam penelitian ini, ada beberapa catatan bahwa teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai bentuk keadilan, kemudian funkan kepastian dan bentan kemanfaatan ini menjadi kurang sempurna dan kurang disumpulakan dengan menambahkan bahwa ada satu tujuan hukum baru, yaitu untuk kepentingan pembangunan nasional. Karena hukum dibentuk oleh negara, untuk kepentingan negara di dalam hukum tujuan pembangunan nasional sebagaimana amanah konstitusi. Kemudian catatan kedua, bahwa teori restorative justice sebagaimana disampaikan oleh yang memandang yang memandang bahwa kejahatan itu adalah melahirkan kewajiban untuk rehabilitasi dan restitusi, ini juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum Indonesia. meningat kalau itu diterapkan, mata hukum akan tajam ke bawah, tunggu ke atas. Untuk itu, saya menyarankan bahwa teori restorative justice itu dirubah disemputahkan bahwa hukum itu catatan itu melahirkan kewajiban bagi hak dan kewajiban bagi negara, hak kewajiban bagi pelaku, hak kewajiban bagi korban, hak kewajiban bagi masyarakat. Sehingga terjadi harmonisasi yang mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan sosial. Kaitannya dengan penelitian ini, penegakan hukum terhadap tidak pidana korupsi itu akan menjadi harmoni dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya undang-undang korupsi selatih dengan konstitusi dan kemudian penegakan hukumnya akan memberikan kontribusi terhadap perciptanya efisiensi tinggi dalam kata mengusulkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Demikian, hasil penelitian dalam alur pikir secara singkat. Selanjutnya, mohon petunjuk arahan dan koreksi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Samjul dan Bapak-Ibu sekalian, Sudara dihidupin. Demikian tadi paparan dari Sudara Sampir Huda penyelesaian korupsi keuangan negara dengan berbasis penyelesaian kehasilan restoratif justis berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum. Nah, Sudara Sampir Huda, karena ini ujian, maka selanjutnya yang ada klarifikasi, mungkin bantan, sanggaan, dan lain sebagainya yang Sudara harap catat untuk dan sudah jawab dicatat hal yang penting untuk revisi perbaikan disertasi ke depan. Selanjutnya, penguji pertama kita mulai dari penguji tamu. Silahkan Dr. Sarwirini menyampaikan tanggapan bantan atau sanggaan atau klartifikasi dipersilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saudara Samsul Huda, Saudara sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Saudara sudah pada tahapan ujian terbuka hari ini. Semoga ujian hari ini bisa lancar dan sukses dengan baik hasilnya. Baik. Topik terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi masih banyak juga sampai saat ini dibahas dalam karya tulis bahkan pada karya tulis disertasi. Salah satu yang menjadi topik aktual karena keterkaitannya dengan bahwa cost of time dalam pemberantasan tipikor ini sangat tinggi. Sehingga perlu di perlu di buat perlu dipertimbangkan supaya keuangan negara dengan upaya dengan upaya penegakan hukum terhadap tipikor ini keuangan negara tidak menjadi berkurang karena cost of crime-nya yang membengkak. Saudara salah satu bahasan saudara juga terkait dengan permasalahan ini karena menurut saudara biaya penegakan hukum dan biaya sosial itu seringkali tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga hasil yang diperoleh dalam rangka untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu tidak proporsional sehingga itu akan berakibat tidak efektif dan dalam kaitannya dengan perkembangan keuangan negara dan pembangunan itu tentunya akan menimbulkan hal-hal yang berimplikasi negatif pertama saya sebelum masuk ke substansi distribasi ini secara khusus saya ingin secara umum saudara menjelaskan konsep kerugian negara pada tindak pidana kurus silahkan terima kasih yang terhormat dan anak kepelajar ibu dokter saluni SRFS menjelaskan kerugian keuangan negara itu merupakan berkurangnya dalam gendak ini negara namun secara spesifiknya menurut kami awal bahwa di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memang tidak dijelaskan secara terperinci definisi kerugian keuangan negara yang seperti apa kerugian keuangan negara namun di dalam ketentuan masa 2 undang-undang keuangan negara disana ditantungkan bahwa kerugian negara adalah apa yang menjadi hak negara apa yang semestinya diperoleh oleh negara sehingga kerugian keuangan negara berdasarkan pada ketentuan masa 2 maka negara akan mengalami kerugian apabila satu negara kehilangan apa yang menjadi hak negara yang kedua negara terkembang membayar sesuatu yang bukan di dalam hidupan negara secara sikapnya demikian silahkan iya saudara pada isu hukum saudara khususnya isu hukum yang kedua saudara membahas keterkaitan topik disertasi saudara dalam landasan teori analisis terhadap hukum bahwa teori analisis terhadap hukum khususnya yang saudara pakai di sini poster dan juga teori-teori yang lain tapi sebagai landasan utama saudara menggunakan teorinya poster ini menurut saudara merupakan teori yang tepat dan relevan dalam kaitannya dengan penyelesaian keberantasan tidak pidana korupsi yang berbasis pendekatan yang berbasis pada kerugian keuangan negara kerangka teoritik tersebut yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap analisis ekonomi terhadap hukum menurut saudara tepat dan relevan itu apa tidak apa tidak melawan arus yang selama ini kita selalu memandang perkara-perkara pidana itu penyelesaiannya dengan penjalaan dan pemidanaan silahkan silahkan yang terhormat dan rakyat ibu dokter sarwiri ini mau nijin saya jelaskan bahwa arah kebijakan pemberantasan tidak pidana korupsi seperti yang saya jelaskan dalam paparan tadi telah ditahan dalam tak MPR kebijakan itu adalah mencabut dan mengubah atau mengganti semua peraturan keundangan keputusan penyelenggaraan negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan kejadian tidak pidana korupsi mengalui tak MPR tersebut secara jelas telah direkomendasikan bahwa arah kebijakan pemberantasan tidak pidana korupsi dengan segera membentuk undang-undang untuk mencekak perjadian perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan perjadian tindak pidana korupsi saya berhati kan arah kebijakan dalam tak MPR tujuan negara dalam konstitusi dan lakar belakang filosofi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maka usulan provendus justru untuk penegakan konstitusi dan melindungi nilai-nilai yang didaka oleh undang-undang pemberantasan nilai pidana korupsi yang tidak lain semua itu adalah trigger untuk memujukkan tujuan negara jadi perihal substansi hukum di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai tidak lagi maksudnya akupat permasalahan korupsi hal itu tersebut bagian dari yang harus dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya dari bahasan saudara tersebut saudara mengusulkan alternatif penyelesaian pemberantasan tindak korupsi dengan penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan restoratif justis dan dengan penyelesaian secara moneter apakah ketiga alternatif ini harus dilakukan secara bersamaan simultan atau salah satu dari ketiga ini dalam penerapannya dalam implementasinya model ini harus diterapkan secara simultan ketiga-tiganya atau menurut saudara salah satu silahkan dijawab mendasarkan pada temuan penelitian yang promovendus penegakan terhadap tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mampu melindungi nilai-nilai yang tidak dijadah oleh undang-undang korupsi itu sendiri sehingga undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digunakan sebagai tiga untuk mengunjukkan kejujuan negara hal inilah yang kemudian promovendus nilai bahwa alasan pembaharuan dari undang-undang pemberantasan pidana korupsi adalah yang yang dipertimbangkan nah pembaharuan disini kalau itu harmonisasi maka kita bisa dilaksanakan hanya undang-undang harus dilakukan pembaharuan secara teori maupun praktikal jadi dibutuhkan perubahan undang-undang yang dapat mengatur pola penjeraan itu seperti apa pola membuat patah hukum dengan penjeraan berupa seperti apa dan pola menunjukkan sikap kognitif dari pelaku itu seperti apa jadi di dalam penelitian ini promovendus mengusupkan bahwa pilih penggeraan yang semula itu penggianahan dalam perkara korupsi berdasarkan penggian yang tidak perlu dilakukan pembaharuan dari non-moneter tersebut ke arah fokus secara moneter sehingga alternatif dengan tambahan pemberatan kemudian untuk penjeraan di dalam teori moralitas hukum juga perlu dilakukan pembaharuan dari hukuman pidana ke arah hukuman sosial sebagai alternatif sementara itu untuk pembentukan sikap kognitif dari pelaku korupsi mengaku kepada teori kriminologi psikologikal perlu dilakukan pembaharuan juga disini dari pola pembentukan sikap dengan dipenjara diarahkan pola pembentukan sikap melalui pengambilan sosial jadi ujungnya juga merasa malu untuk mengharmonisasikan semua ini tadi di dalam aparat sudah saya jelaskan bahwa perlu ada revisi beberapa peraturan undang-undangan yang ini juga harus dilakukan secara semuntan yang pertama setidak-tidaknya tentang upaya hukum dalam pasal 6 dan biaya perkara dalam pasal 222 ayat 1 hukum acara pidana kita harus dilakukan perubahan kemudian kedua alasan SP3 SP3 karena ada penyelesaian di luar pengadilan hasilnya penggunaan reks ratif justus meskipun teori itu kemudian saya usulkan kalau ada penyempurnaan teori keadilan dan tapi SP3 juga harus punya landasan juridis sehingga pasal 109 harus dilakukan perubahan terus kemudian dalam hal nilai kejahatan itu lebih kecil daripada nilai sosial yang harus dikeluarkan oleh negara maka tidak menurut kemungkinan kita juga akan berhadapan terhadap perkara-perkara yang tidak mau menyelesaikan memulihkan perjalan kewangan negara tapi kalau diteruskan ke pengadilan depitor maka biayanya akan tinggi maka kompetensi mengadili di dalam pasal 5 undang-undang 046 tahun 2009 ketama mengadilan IPQR juga harus dilakukan perubahan terus kemudian karena di pasal 4 undang-undang 31 tahun 19 sebagai mengadil dengan undang-undang 20 tahun 2001 kembalinya keselihatan tidak menghapuskan perubahan maka ini pun juga menjadi kini jawa untuk penyelesaian yang kita usulkan yang itu juga harus dilakukan perubahan sehingga nanti akan relevan ketika ada pemulihan keurangan keuangan negara terus kemudian tidak ada keurangan negara tercipta kemisi di dalam ekonomi dan bangunan nasional maka masa keempat ini bisa dikaitkan dengan perubahan alasan SP3 untuk pasal 1 pasal 6 dan demikian halnya tentang upaya hukum karena ini sudah diperkenalkan juga regulasinya di ketentuan pasal 67 biaya perkaranya juga tidak lagi membebani negara bisa juga dilakukan perubahan di pasal 222 ayat 1 tuhap terus kemudian tentang nilai nilai uang pengganti di dalam ketentuan masa 18 dan juga di 34 undang-undang pemberantasan di abina atroji ini juga perlu dilakukan sehingga biaya penegakan hukum itu tidak lebih mahal daripada biaya kejahatannya ada beberapa yang harus dilakukan efisi karena kebijakan pemerintah saat ini juga mengedepankan aktif ini juga harus dilakukan tentang kata-kata penelitian keuangan negara seperti yang saya jelaskan tadi kita perlu mengharmonisasikan antara aturan yang dibawah dengan aturan yang diatas dan semua aturan itu harus harmoni dan mendukung berkontribusi pada tujuan negara sebagaimana amanah konstitusi keperluan terima kasih jadi saudara dari jawaban pertanyaan saya tadi dan juga klarifikasi permintaan saya tadi saudara tampaknya berupaya dalam penegakan hukum terhadap IPCOR itu saudara mengupayakan suatu upaya yang politik dalam rangka harmonisasi dalam penegakan hukum IPCOR itu sendiri dengan beberapa revisi peraturan perundang-perundang dan juga di dalam pendekatan restoratif justis saudara mengusulkan adanya perubahan konsep restoratif justis tolong dijelaskan secara kalau bisa terinci perubahan konsep restoratif justis yang saudara kehendaki itu bagaimana itu memandang bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran yang menciptakan kewajiban untuk rehabilitasi terhadap perubahan perubahan dan restitusi terhadap perusakan akibat perbuatan pidana ini tentu tidak relap lagi untuk perkembangan hukum Indonesia karena kejahatan tidak hanya melahirkan kewajiban bagi pelaku saja melahirkan kewajiban dan hak bagi negara bagi pelaku bagi masyarakat hukum dalam kehidupan sosial kejahatan tidak bisa hanya diselesaikan dengan membayar gandilurgi kepada perubahan atau merestitusi perusakan yang ikut karena tujuan hukum tidak sekedar untuk keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum dibentuk oleh negara untuk mengaruhi perilaku masyarakat supaya mendukung negara di dalam menjadikan hukum negara yaitu kesejahteraan umum maka disini harus keluar kita memperhitungkan bahwa hukum punya tujuan untuk pembangunan nasional terima kasih hukum punya tujuan yang memperhitungkan bahwa hukum akan tajam ke bawah kumpul ke atas kenapa? karena hukuman menjadi tidak berlaku bagi mereka yang mampu memiliki wajibat merehabilitasi dan restitusi yang berkeadilan yang berkeadilan berkemanfaatkan yang berkemanfaatkan yang berkumpul dalam hukum kebangan jadi bukan hanya melahirkan kewajiban bagi pelaku untuk ini tapi negara punya hak untuk menentukan itu kalau hanya dibuat seperti maka tidak ada kepastian tidak ada keadilan karena nilai dari rehabilitas secara restitusi itu itu tergantung kesepakatan tapi dengan adanya perubahan aturan undang-undang yang menjadi payung hukum itu maka tindakan restoratif benar-benar ada dan itu bisa mencapai keadilan kepastian dan kemanfaatan dari penyelesaian hukum itu juga akan berkontribusi di dalam wujudkan kegiatan pembangunan itu dari aspek hak negara kemudian dari aspek kewajiban bagi negara kewajiban untuk menetapkan bagaimana rehabilitasi itu nilainya bagaimana restitusi nilainya bagaimana tentang suatu kejadian sehingga hukum menjadi instrumen yang memberikan kemastian yang perlu diperhatikan di sini adalah biaya sosial untuk rehabilitasi dan restitusi tidak boleh lebih mahal dari biaya kejahatan karena hukum harus mengaruh pada efisiensi tinggi untuk mewujudkan pembangunan nasional seperti mana diamanakan di rumah institusi di sini juga ada kewajiban bagi pelaku pelaku tidak sepencil hanya membayar karena dia mampu membayar dia hanya membayar dia membayar restitusi tidak demikian pelaku berkewajiban untuk memperolehkan kehidupan sosial akibat perilaku jadi bukan hanya yang laku tapi dia juga harus berubah terus kemudian ketidaksembangan bukan hanya pada akibat ini juga melalui rehabilitasi dari situasi berkepastian keadilan berkemanfaatkan berkonstitusi berat kalau pelaku sudah melakukan berkubung maka pelaku juga punya hak hak untuk apa sih memperoleh keadilan kepastian kemanfaatan dan bisa diperima kembali di kehidupan masyarakat dalam pergaulan sosial bagaimana dengan kewajiban bagi masyarakat hukum masyarakat hukum yang lain juga harus mendukung kebijakan pemerintah dan menerima kembali selaku dalam kehidupan sosial inilah komprehensif teori yang tidak sesimpel apa yang disampaikan oleh wajar maka saya membuat pembaharuan teori wajar pembaharuan teori tujuan hukum yang tujuan hukum yang semula hanya tiga kami ajukan tujuan hukum menjadi empat untuk sinergi untuk kontribusi terhadap tujuan negara sebagaimana makanan konstitusi demikian ya terima kasih saudara menurut saya sudah berhasil menjadarkan konsep restoratif justice yang awalnya dikemukakan oleh John Bridget ya jadi jadi mungkin kalau John Bridget terima kasih mendengar mendengar bahwa bagaimana teorinya saudara implementasikan dalam upaya pemberantasan tipikal di Indonesia saya saya ber apa saya berpendapat Bapak John Bridget sangat bangga dengan Pak Samsul Yuda jadi ya mohon apa yang sudah saudara tulis dan juga saudara kemukakan dalam jawaban-jawaban tadi diabstraksikan jadi suatu konsep temuan Bapak untuk ditampilkan di kesimpulan dan saran baik terima kasih dan sekali lagi selamat dan saya bangga ada praktisi dari kepolisian memaparkan dengan perspektif akademik yang patut dibanggakan terima kasih Pak Dr. Rio saya kembalikan terima kasih Dr. Sarawirini Pak Samsul Yuda ini baru satu dari tujuh penguji dari delapan ini masih sehat siap Alhamdulillah siap oke kalau ada minum disitu ada minum boleh siap silahkan Profesor Nyoman Rejaya baik terima kasih majelis penguji yang sangat terpelajar saudara Samsul Huda dengar suara saya ya dengar yang pertama saya mengucapkan selamat dulu ya Anda sampai pada tahapan ini dengan kerja keras dan perjuangan yang berat dan akhirnya juga sampai pada tahapan ujian terbuka disertasi nah yang kedua saya menghargai Anda mengambil fokus atau topik penelitian disertasi Anda yang berhubungan dengan mengeranahnya di penerbakan hukum tindak pidana korupsi nah saya ingin mendapatkan klarifikasi saja dulu dengan judul penyelesaian tindak pidana berbasis nilai kerugian keuangan cara melalui pendekatan analisis ekonomi terhadap ini sebenarnya fokus penelitian Anda itu ada di ranah hukum normatif yang mempermasalahkan bahwa ada masalah dalam hubungan dengan pengaturan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi bagaimana diatur dalam undang-undang ya 31 29 20 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 Atau tanah penelitian Anda itu fokusnya ada di penegakan hukumnya low endorsement nya Coba jawab dulu ini Oke nanti saya lanjutkan Bupersilakan Terima kasih yang terhormat dan amasak pelajar Profesor Dr. Inyong Manojaya SMS Ijin menjelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif saya melihat menganalisis dan membahas dengan pisau-pisau analisis dalam teori terhukum ada pengumuman bahwa sanksi pidana di dalam undang-undang pembahasan tidak pidana korupsi itu belum dapat menjadi trigger untuk mengujurkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara yang diamanakan dalam konstitusi tapi lebih kepada aturannya saya bisa menangkap itu karena Anda di dalam latar belakang mengurai berangkat dari fenomena hukum empirik yang simpulannya mengatakan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi kalau dihitung dengan prinsip ekonomi yang disebut dengan cost and benefits itu malah membebani negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tapi kemudian setelah berangkat dari fenomena hukum itu baru Anda berangkat ke ranah hukum nomad bagaimana pengaturannya pertama sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang yang kedua bagaimana kemudian mekanisme penegakan hukumnya yang diatur sebenarnya di dalam hukum acara pidana oke poinnya saya bisa tangkap itu dan Anda berangkat kemudian menggunakan teori dari Richard Pochner dan satu-satunya yang lain mengenai economic analysis of law dan saya kemudian mencermati bahwa Pochner sebenarnya dan kawan-kawan itu mengakui bahwa hukum itu memang tidak bisa lepas dari aspek kehidupan manusia aspek kehidupan politik aspek kehidupan sosial budaya dan bahkan sebagian dari aspek kehidupan religi nah Pochner menyatakan aspek kehidupan ekonomi ketika berangkat dari sini ya dari analysis economic of law ini ya sebenarnya ranahnya itu tidak hanya di enforcement saja kalau kita memahami hukum itu secara utif itu mulainya dari apa yang disebut dengan law making process mulai dari pembentukan hukumnya itu sudah ada hitungan ekonomi setelah jadi undang-undangnya hukumnya kemudian ada kebutuhan ekonomi dalam hubungan dengan atau hitungan ekonomi dalam hubungan dengan implementation low implementation pelaksanaannya nah yang ketiga kemudian ketika ada pelanggaran hukum maka masuk hitungan ekonomi juga masuk ke ranah low enforcement fokus Anda ada di sini tapi dalam konteks sistem perdilang dana ada satu lagi hitungan ekonomi yaitu prisoner's treatment di lembaga komersyarakatan itu hitungan ekonominya tinggi sekali nah saya menghargai Anda fokusnya dalam hubungan dengan low enforcement terhadap tindak pidana korupsi ini nah pahami dari sana dulu ya memahami hukum itu secara utuh nah kemudian dalam konteks penyelesaian ya ya itu prinsipnya kan ada dua apakah melalui endorsement itu berarti kalau dalam perdata masuk diranah litigasi atau diselesaikan di luar pengadilan non litigasi artinya diselesaikan dalam hubungan dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi itu nah itulah kemudian hitungan-hitungannya prinsip-prinsip ekonomi yang dikemukakan itu mulai dari ada yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas kemudian ada juga yang disebut dengan insensif dan disinsensif ada lagi yang disebut dengan cost and benefit nah dalam penegakan hukum itu tidak hitungan benefit berujud materi tetapi benefitnya pada konteks sosialnya kenyamanan ketenangan keceritiban keceraturan dalam masyarakat itu nah dalam konteks hukum ini yang saya katakan bahwa analysis of economy itu sebenarnya masuk di ranah-ranah legal cost mulai dari low meeting ya implementation endorsement sampai treatment ya treatment pembinaan terhadap narapidana dalam bergabung terhadap tapi juga ada hubungan dengan konteks sosial cost ya kehidupan sosial dalam masyarakat hukum yang menyangkut persoalan apa kenyamanan masyarakat ketenangan merasa terlindungi tertib teratur nah fokus kemudian anda itu adalah di economic cost bagaimana menghitungnya ya nah itulah dengan menggunakan teori dari post dan yang lain ya hitungan-hitungan seperti ini memang ada hubungannya yang anda katakan dengan apa pembangunan nasional yang salah satunya selain pembangunan ekonomi politik angkam dan lain-lain tapi juga memberikan ketenangan kesejahteraan kemakmuran pada masyarakat itu nah komentar saya yang lain juga memang begini memahaminya orientasi dari hukum pidana itu memang retribusi kristus orientasinya itu memberi nestapa mempidana bahkan balas dendam dan itu tujuannya adalah sebenarnya lebih pada death run effects death run effects memberikan efek gerak ya nah tapi kemudian sekarang orientasi dari hukum pidana mulai beralih pada apa yang disebut dengan restoratif justice dalam literatur yang kita baca yang berbahasa asli apa yang disebut dengan restoratif justice itu sebenarnya orientasi hukum pidana itu lebih diutamakan untuk memulihkan restorasi memulihkan keadaan masyarakat seperti dalam keadaan semula gitu sebenarnya poinnya ya oleh karena itu dalam kontak enforcement ada tindak pidana yang memang tidak harus masuk ke proses peradilan pidana bisa diselesaikan di luar sistem peradilan pidana itu tapi tidak semua kalau korupsi yang Anda katakan itu salah satu anak di luar pengadilan kalau saya enggak setuju tapi pengaturan sanksinya dan kemudian paklim lebih menjatuhkan pidana orientasinya adalah pemulitan atau pengembalian kerugian keuangan negara nah dalam tindak pidana yang berorientasi pada ekonomi memang ini yang lebih lebih utama bukan penjatuhan pidana terhadap laki nah hanya kemudian Anda dalam saran itu yang enggak tegas opsi-opsinya itu harus Anda tegaskan oke nanti nanti dipertimbangkan itu ya tapi yang satu yang yang menggunakan alternative dispute resolution itu yang saya enggak setuju kalau alternative dispute resolution itu orientasinya ke hukum perdata dispute itu sang ketah bukan tindak pidana itu harus poinnya saya hanya memberikan komentar saja dan kemudian ketika Anda mengusulkan atau mengkaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Gustav Latu mengenai ide Desre atau cita hukum bahwa hukum itu dibuat memang dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan yang ideal yang pertama keadilan kedua kemanfaatan dan ketiga kepastian nah mana ini orientasinya dari tiga ini kalau ketiga-tiganya tidak mungkin nah itu aja komentar saya dan silahkan kalau ada komentar balik dari Anda mengenai apa yang saya sampaikan untuk memperkaya dan memperkuat analisis Anda di dalam disertasi ini dari hasil penelitian yang Anda lakukan dipersilakan terima kasih terima kasih ya sebagai masukan ya di perhatikan betul bahwa wilayah Anda di law investment-nya tetapi kan law investment-nya berangkat dari law making proses Anda akan memperbarui law making prosesnya ada pengaturan di KUHAP pengaturan di Undanang Tipikor untuk tindak pidana korupsi yang sanksinya apa kerugian negara jangan lupa bahwa disertasi Anda ini berangkatnya dari kerugian negara yang ringan bukan semua tindak pidana korupsi mungkin yang disampaikan Keputnya Manurjaya ketidakstujuan Keputnya Manurjaya pada penelitian tindak pidana korupsi dengan restoratif justice itu tolong argumen Anda bagaimana silahkan silahkan jadi di dalam penelitian ini saya memang fokus lebih kepada tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kerugian keuangan negara karena kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Noordidak 1 sebagai mandiubah di Undang-Undang Noordidak 20 disana ada 30 jenis tindak pidana korupsi dari 30 jenis itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok nah kami hanya saya saya hanya mengambil dalam topik penelitian ini khusus satu saja satu yang terkait korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara dan itu pun kami batasi yang nilai kerugiannya lebih besar dari biaya penelitian penegakan hukumnya di dalam tulisan saya bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai catatan dalam proses penegakan hukum yang diawali dari pembentukan hukum yang kemudian dilaksanakan hukum itu tadi yang menjadi tata yang utama adalah yang pertama bahwa efek jera efek penjeraan efek pencelaan itu tetap dipertahankan cuman polanya berbeda kalau efek jera yang semula itu dibuntuk dengan cara pemindahan dengan dibuat penestapa penestapaan yang di dalam penjara itu dirubah dengan penestapaan secara moneter terus kemudian pencelaan yang semula itu dengan hukum penjara itu digeser pencelaan itu dengan rasa malu karena ada pelabelan terus kemudian terus kemudian berjalan hukuman harus mengembalikan kerugian keuangan negara tapi dalam tanda kutip yang perlu kami yang harus saya tegaskan bahwa penegakan hukum bukan identik negara mencari keuntungan tapi di dalam kontek ini adalah bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara boleh saya tambahkan sedikit siap Pak Ketua silakan silakan ya begini mau memahaminya idenya itu lugas ya tegas dan rekomendas atau kontribusi dari penelitian Anda jelas untuk perbaikan perbijakan dalam pengaturan mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi tapi memang pada akhirnya ya proses peradilan pidana itu silirnya itu ada di keputusan hakim orientasinya itu kesana jadinya hakim yang menentukan karena satu asas dalam kekuasaan kakiman apa yang disebut dengan res jadi kata pro veritate habitur masih ingat hakim putusan hakim itu harus dianggap benar dulu kalau Anda tidak setuju oleh upaya hukum karena hakim dianggap tahu hukumnya nah orientasinya lebih ke pidana artinya penjatuhan sanksi pidana penjara bukan pada orientasi pengembalian keuangan negara itu memang itu sudah menjadi acuan hukum pidana seperti itu nah persoalan dari latar belakang yang Anda katakan bahwa dalam low enforcement tindak pidana korupsi ini kasus-kasus kecil itu juga ditangani oleh KPK dan itu engkosnya berat sekali dari sisi ekonomi dan itu sebenarnya bersumber dari pasal berapa itu di dalam undang-undang KPK itu pasal 11 kalau tidak tahu ya tindak pidana yang ditangani oleh KPK yang benang di tanggap itu ada tiga sarannya kan satu perhatian publik kedua dilakukan oleh ASN penguasa publik ya pejabat publik ketiga kan nilainya satu miliar ke atas tapi kenyataannya apakah itu kumulatif atau alternatif yang dilakukan oleh KPK selama ini adalah itu adalah kumulatif kumulatif itu pokoknya ASN berapa yang di Malang cuma 15 juta 20 juta itu kosnya kan besar sekali nah sebenarnya saya lebih setuju kalau ide Promo Bendo itu bukan yang kecil-kecil tapi yang besar itulah pengembalian keuangan negaranya yang harus diutamakan oleh penjabat itu tadi saya menangkap kok yang kecil-kecil gitu enggak itu kosnya besar sekali karena itulah sebenarnya itu harus dipertanyakan dalam pasal itu apakah itu kumulatif yang dipakai selama ini kumulatif pokoknya ada ASN atau pejabat publik nah kerugian 25 juta dan itu yang menjadi persoalannya karena itu sebaiknya ditegaskan di dalam latar belakang ya latar belakang masalahnya ya fenomena yang terjadi itu adalah penegakan hukum yang didekati dengan economic analysis ya itu kosnya terlalu mahal karena yang ditangani hal-hal yang kecil dan kemudian KBK tidak melakukan koordinasi dengan pendidikan lain kepolisian dan poinnya sebenarnya disenat ini hanya saya ingin menambahkan untuk memperkayakan memperkuat analisis dalam hubungan dengan respektasi tampil di bawah poinnya di sana terima kasih masukan yang sangat berharga jadi harus benar-benar dipertimbangkan pada persoalan perugian keuangan negara ini apakah yang perugian keuangan negara besar itu yang harus dipertimbangkan atau perugian keuangan negara yang kecil yang harus pakai legislative justice kalau Anda baca buku yang sudah saya berikan yang tentang play bargaining di Amerika itu kan malah perkara-perkara korupsi besar yang ada NPA non-persecution agreement sama different persecution agreement tapi ini jadi pertimbangan saudara apakah tetap perugian keuangan negara yang ringan yang dipertimbangkan atau malah perugian keuangan negara yang harus seperti kasus BLBI kan perugian keuangan negara besar yang ada kasabah debitur kooperatif dan debitur non-kooperatif itu kan malah pada perugian keuangan negara besar yang ada non-persecution agreement tidak ada penuntutannya tapi nanti ini masukkan saja untuk memperkaya analisis silahkan terima kasih prop nyuman terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh yang saya hormati para dewan penguji saudara promovendo silahkan anda minum dulu tadi gencaranya luar biasa dari proyek nyuman berbicara terkait dengan penyelesaian tindak pidana korupsi saya lebih fokus kepada pendekatan yang saudara gunakan yaitu melalui analisis ekonomik of law terutama anda tekankan itu menurut Richard nah pendekatan ekonomik analisis of law tentu kita harus berangkat terlebih dahulu yaitu kaitan atau hubungan antara hukum dengan ekonomi ya tentu berangkatnya dari situ saya sependapat sebagaimana mungkin anda bisa sependapat tidak bisa tidak Eckerman itu mengatakan law and economics has the power to construct new discourse in law jadi ilmu hukum dan ilmu ekonomi ini memiliki kemampuan untuk membangun suatu wacana baru di bidang hukum nah ini nampaknya yang ingin anda kembangkan dalam konteks untuk penyelesaian tindak pidana korupsi lebih dekat lagi korupsi yang nilai kerugian yang anda canangkan disini adalah nilai kerugian yang ternyata lebih besar kosnya daripada perolehan terhadap kerugian negara itu yang hendak sodara analisis menggunakan teori economic analysis of law nah sodara promovendus pendekatan ekonomi itu tentu lebih menekankan kepada apa yang dinamakan dari segi efisiensi betul ya sodara promovendus nah anda telah mengukurnya kemudian menemukan alternatif alternatif yang sodara canangkan di dalam rangka penyelesaian tindak pidana korupsi khususnya berbasis kerugian negara ya nah temuan sodara saya sependapat dengan beberapa penanya atau penguji sebelumnya ini ada dua pilihan yaitu satu melalui mekanisme litigasi yang satunya melalui mekanisme non-litigasi nah tiga pilihan ini kalau sodara analisis menggunakan teorinya Richard Posner ya economic analysis outlaw yang lebih menekankan kepada efisiensi maka dari temuan-temuan ini yang kemudian tadi dipertanyakan oleh Ibu Sarwini maupun oleh Prof Nyoman apakah ini akan digunakan semua tentu tadi anda menjawabnya adalah dengan satu misalnya karena ada beberapa aturan secara normatif yang harus dirubah sehingga ketatikannya anda gunakan nah sedangkan berbicara masalah penyelesaian tindak bidana tentu ini fokusnya kepada proses yaitu penegakan hukumnya yang dimana kalau dalam asal-muasal dari economic analysis of law ini memang sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Nyoman adalah ini kewenangan yang bisa digunakan oleh hakim sebagaimana ini yang diberlakukan di negara-negara yang bersistem amen system yang sekarang menjadi salah satu juga yang sudah digunakan barangkali oleh pakar kita yaitu Prof Lampi yang sudah membuat analisis ini dalam rangka sama yaitu mengukur nilai kerugian negara yang didasarkan kepada kosnya lebih besar dibanding dengan perolehan negara untuk mengembalikan kerugian tersebut nah itu dulu saudara Romovindus silahkan dijelaskan baik berarti yang terlemah dan nama kewajar ibu dokter Cukatani Kesa Edun yang terlemahkan bahwa hukum itu memang berangkat dari pembuatan hukum pembentukan hukum yang akhirnya esensi akhir adalah ketika hukum itu dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan itu lebih kepada esensi namun kita perlu ketahui bahwa tidak ada suatu kesalahan tanpa aturan tidak ada hukuman tanpa kesalahan artinya disini bahwa legalitas sangat penting untuk mendasari segala tindakan baik itu penyudik penuntut maupun hakim hakim akan melaksanakan koridor-koridor yang berhutangkan di undang-undang makanya tadi saya menyampaikan bahwa untuk bisa dilaksanakannya usulan pembaharuan hukum itu harus dimulai dari pembentukan hukum jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan misalnya limitasi atau noilifikasi itu tidak ada payung hukumnya sehingga akan menjadi celah hukum yang baru yang tidak akan menyelesaikan permasalahan kemudian terkait masalah pendapat tadi lebih kepada cocok penggunaan analisis ekonomi terhadap hukum maka disini dalam pertimbangan saya untuk adriat ini saya menggunakan teori atau skupon posisi sama posnet ini semuanya saling mendukung yang kemudian saya kaitkan dengan tujuan negara seperti mana amanah posisi posisi ketika itu tidak diawali dari realnya dulu maka pelaksanaannya pun tidak akan bisa lulus seperti yang diharapkan dan yang menunjukkan seperti yang diharapkan dengan tujuan di amaran konstitusi demikian kemudian yang kedua kembali kepada bahwa pendekatan ekonomi itu adalah lebih menekankan kepada titik beratnya adalah pada efisiensi atas pilihan suatu aturan hukum ataupun dalam proses penegakannya yang tentunya dengan cara meminimalisasi adanya sosial cost ya sebagaimana yang saudara sampaikan terhadap aktivitas tertentu nah dari alternatif-alternatif pilihan yang saudara sampaikan yang itu merupakan bentuk temuan dari disertasi ini dari hasil analisis saudara mana dari satu, dua, dan tiga termasuk yang terakhir adalah dengan pengenaan mengadopsi yaitu tentang restorasi dan sebagainya mana yang dengan hitung-hitungan nilai keekonomian ya Anda bicara tentu kita bicara nilai keekonomian dari nilai keekonomian yang Anda lakukan hitung-hitungan dari beberapa alternatif ini kiranya mana yang bisa memberikan nilai yang jauh lebih efisien dalam rangka proses penegakan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang berbasis kerugian negara satu yang kedua yang kedua saya juga agak ragu ketika model penyelesaian di luar pengadilan ini menjadi salah satu juga pawatan dari saudara sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana berbasis kerugian negara kenapa ini karena prosesnya adalah tindak pidana sementara alternatif yang Anda berikan adalah EPR yang merupakan itu bentuk jadi proses penyelesaian yang tidak berbasis kepada tindak pidana dan ini saya dalam tanda kutip saya merasa ketakutan dengan mungkin ini salah dugaan saya bisa jadi ini menjadi peluang munculnya suatu moral hazard oke silahkan ditangkapi baik terima kasih kita berangkat dari tiga teori yang pertama kita berangkat dari teori kepentingan kemudian kita teori yang disampaikan dari dan teori analisis ekonomi terhadap hukum yang ditemukan oleh Fosnet kalau kita kaji secara mendalam bahwa Fosnet berangkat dari Fosnet dulu yang menyampaikan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan pertama dalam konsep-konsep yang novis analistis tidak boleh tidak boleh hukum itu tenggelap dalam ketakan-ketakan yang 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 tidak boleh hukum itu harus fleksibel dengan perubahan ketika hukum itu tidak lagi mengikuti perubahan tidak lalu mengakomodasi tidak lalu mengakomodir permasalahan yang ada maka hukum menjadi tidak punya kontribusi kepada negara padahal hukum untuk memberikan kontribusi kepada negara adalah mencapai tujuan pendapat hukum ini saya putih sebagian permasalahan korupsi di Indonesia yang notabili permasalahannya jauh dari bahwa lebih mahal daripada kejahatan atau nilai kejahatan menjadi sehingga ini menjadi tidak seimbang dan tidak rasona untuk menjadi keputusan publik pendapat hukum ini yang akhirnya saya kutip untuk menjadikan dasar analisis bahwa teori kepentingan publik duskupon mengarah kepada keseimbangan dan rasionalitas suatu keputusan untuk kepentingan publik nah ini danuskupon kemudian saya karena ini terkait masalah keseimbangan rasionalitas saya menggunakan teori tambahan yaitu cost and benefit yang disampaikan oleh kuasek gimana kuasek menyampaikan bahwa perusahaan akan bertumbuh besar kapitalis paribus jika kenaikan sumber biaya utamanya dapat ditekat semakin kecil biaya menjalankan perusahaan maka akan semakin lambat kenaikan biaya transaksinya semakin kecil kemahan pengusaha maka semakin kecil kesalahan dalam transaksi semakin besar penurunan biaya produksi maka semakin besar ukuran pertimbuhannya dan pendapat kuasek ini lebih dekat dengan efisiensi tinggi dalam rangka kembangan ekonomi dan kembangan nasional sebagaimana latar belakang filosofi undang-undang pemberantasan dan korupsi kemudian apabila kita kaitkan dengan alinia keempat pembukaan undang-undang dasar negara tahun tahun 1945 masal 2023 dan MPR terdapat kebijakan itu kebijakan arah kebijakan yang datang kebijakan korupsi maka lebih dekat lebih tepat untuk digunakan kemudian efisiensi ini harus dilakukan analisis untuk menganalisa ekonomi ini menganalisa kebuatan hukum mendasar pada ilmu ekonomi maka saya harus digunakan posner analisis ekonomi menurut posner itu dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan efisiensi penegakan hukum harus memperlibatkan elek sosial maka pelanggaran hukum itu membutuhkan biaya sosial ternyata biaya sosial penegakan hukum terhadap pindah-pindah korupsi lebih mahal daripada nilai kejahatan korupsi posner masuk analisis posner masuk untuk menganggara kebijakan negara terhadap pemasangan korupsi teori kapal pengan publik masuk untuk menganalisa membuat regulasi analisa tentang berapa biaya yang dikutakan sehingga nanti hasil penegakan hukum menjadi seimbang dengan hasil yang diterima oleh negara atur korupsi kepada negara atur kebuangan nasional berangkat dari situ saya berpendapat bahwa teori posner itu menjadi batu uji yang sangat bagus untuk penyelesaian tidak pidana korupsi berbasis nilai keuangan negara dengan pertimbangan bahwa nilai yang dijaga dalam pindah-pindah korupsi ekonomi yakni terciptanya efisiensi tinggi dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional itu lebih bermawasan kecepatan di perangkat kerja ekonomi untuk kesejahteraan kesejahteraan yang mana kesejahteraan yang menjadi ujian negara sebagaimana amanah konstitusi yang dialini aku tadi perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi inilah yang akan memposisikan dikirim pada kemanfaat yang ini dengan biaya kebijakan kriminal kalau kita hanya berpikir bahwa biaya kebijakan yang dikriminalisasi tanpa menyebabkan manfaat maka kemungkinan akan semakin bertambah menegarkan hukum menjadi tidak bermanfaat tidak menjadi kontribusi pada pemerintah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional tujuan yang terakhir dari saya ini di halaman 341 Anda sudah menemukan suatu bentuk formulasi ya formulasi penghitungan nilai keekonomian pemidanaan korupsi nah kalau berdasarkan dari beberapa teori yang Anda inginkan tadi maka sebetulnya disertasi Anda ini berada pada level pada level penemuan teori baru kah kembangan teori yang sudah ada kah atau melakukan kritisi terhadap teori yang sudah ada dan yang tersebut adalah sekiranya ini merupakan suatu temuan saudara beranikah Anda saudara promo venus menyatakan bahwa di halaman 341 dengan NGPK ini sebagai temuan saudara memunculkan sebuah teori baru kira-kira nama yang Anda akan Anda luncurkan nama teori ini apa silahkan baik terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar dokter sutarmi SAEMU izin menjelaskan bahwa teori ini sebetulnya berangkat dari teori-teori yang ada mulai dari teori tujuan hukum teori yang kemudian kami saya menambahkan jadi saya tidak menolak secara keseluruhan tapi menambahkan teori itu untuk kesempurnaan karena hukum dibentuk untuk tujuan negara maka perhitungan ini nilai ekonomi pemindahan korupsi di dalam halaman 341 ini ini merupakan kumulasi dari nilai kerugian negara nilai kerugian negara yang dikorupsi ditambah dengan selisih dikumpulkan keadaan dikurangi kerugian negara yang dikembalikan kenapa nilai kerugian negara saya hitung seperti itu kalau tahun 2010 dia mencapai 5 juta terus kemudian tahun 2015 dia tertangkap maka nilai yang dikorupsi tahun 2010 tidak sama dengan nilai mata buang pada tahun 2015 yang bisa menyesuaikan itu adalah nilai harga emas maka nilai harga emas itulah yang saya gunakan sebagai acuan jadi nilai ekonomi kerugian dikurangi nilai kerugian yang dikembalikan jadi kita tidak menutup mata bahwa ketika pelaku mengembalikan kerugian kerugian kekuangan negara terus kemudian kita membagi buta itu tidak bintung kita kita bintung tapi nilai harga emas itulah yang menjadi acuan kalau kita menghukuskan satu-satu misalnya korupsi tahun 2010 nilainya 5 juta setiap tahun naik misalnya 1 juta maka belum itu relevan karena perubahan ekonomi ini lebih enak untuk diberikan dengan harga emas yang itu nanti bisa diwujudkan emas kalau negara misalnya akan menggunakan itu terus kemudian nilai penegakan hukum merupakan seluruh biaya penerapan hukum yang diteruarkan negara kenapa saya menyatakan bahwa nilai penegakan hukum itu juga masuk bagian dari nilai ekonomi pemiknaan korupsi nilai penegakan nilai biaya penegakan hukum itu juga menggunakan anggaran negara yang masuk dalam biaya sosial yang ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja terus kemudian denda minimum denda minimum ini mengacu kepada denda yang dinyatakan dalam denda minimum yang dinyatakan dalam denda yang memiliki ini adalah stimulasi efek jenat ketika dia tidak mampu membayar itu maka dia tetap dijatuhi hukuman sebetulnya jenis-jenis hukuman salah satunya adalah hukuman denda maka saya tidak menampilkan bahwa meskipun kita melakukan penyelesaian dengan formula yang saya misalkan itu terkesan karena ada bahasa reks ratif terkesan itu tidak ada hukuman tapi sebetulnya ada hukuman yang sangat berat kalau orang itu dijenda dengan perhitungan seperti itu maka dia sama sekali tidak diuntungkan tapi bukan berat dalam mencari keuntungan seenaknya mau memutus dengan nilai yang tinggi tidak maka tadi dikumuskan ada nilai harga emas kalau harga emas sudah nilainya sekian perkembangan kalau berikutnya sekian ya itu yang gunakan acuan saya rasa cukup Pak Samsul Bapak Ibu sekalian Bukarmi sudah masih ada lagi terima kasih Bukarmi Bapak Ibu sekalian waktu kita ujianin sebenarnya 1 jam 20 menit ini sudah 1 jam 20 menit tapi masih ada 2 penguji dan 3 promotor silakan Pak Fadli tapi waktunya tolong diperpendek dan Pak Samsul tolong jawabannya yang fokus saja jangan melebar kemana-mana silakan Pak Fadli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu penguji yang saya hormati selamat Mas Samsul sudah sampai pada tahap terakhir dari Pujakan Serta Bukarmi Saya sebenarnya ada beberapa yang mau saya tanyakan yang terkait dengan buku ini Buku Pak Artif Al-Fostar ini ketika politiknya dan satu lagi mencetak kekantungan bangsa referensi ini saya kira bagus untuk memperkaya tulisan saudara seandainya bisa diputip di dalamnya karena dibatasi waktu saya persingkat saja ada tulisan Aktenan yang menarik dia bilang begini korupsi itu terkait dengan dua hal dia bukan kultural tapi sempatan dan biaya korupsi saya bilang dua itu itu ada di buku di makalah yang berjudul Marketing Enforcement saya minta komentar saudara tentang itu silahkan Mas Samsul sudah terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Wadhi yang menjelaskan bahwa secara umum memang tidak hanya korupsi saja bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan jadi tidak kalau dikaitkan dengan korupsi sebenarnya bukan hanya karena biaya korupsi bisa saja korupsi itu terjadi karena adanya kepentingan tersendiri kalau dia begini dia menawarkan saya persingkat Pak Kriong maupun pimpinan karena waktu terbatas dia menawarkan justru kata dia untuk memupus semua itu kuncinya pada dua hal satu transparansi yang kedua pada penerjaan hukum yang membuat dia rugi gimana komentar seperti yang saya jelaskan dalam penjelasan sebelumnya dalam paparan juga bahwa efek jera kita sudah mulai harus geser yang semua dengan penjaraan melalui penjara ini tidak geser jadi mengurangi atau menghabiskan keuntungan yang diperolek oleh laku sehingga yang terjadi yang terjadi tidak menuntungkan simponnya berikutnya oke terima kasih yang ketiga ini sekedar informasi mas samserudah dan yang keempat saran saya yang ketiga pemikiran saudara ini saya pikir dalam konsep yang seperti ini sudah mendekati teori baru temuan baru saya akan sangat bahagia kalau tulisan saudara nanti dibukukan ini menunjukkan bahwa kapasitas saudara yang kaya dengan pengalaman empirik dan tidak tidak kurang referensi untuk menemukan pendapat semacam itu akan sangat membantu bagi perkembangan pengetahuan dan penegakan korupsi di Indonesia dari yang ketiga ini saya sangat menikminkan ya kalau ini kalau bisa dikutukan dengan beberapa penumpulan seperti tadi sudah disampaikan yang terhormat Profesornya Manudaya dan yang terakhir ini pernah dibahas Mas Samsul Mas Samsul di waktu saya sebagai tenaga ahli balek sekitar tahun 2006 sampai 2010 jadi gajasan saudara itu belum sampai hari ini belum bisa landing gitu bahasa kasarnya begitu hanya pemikiran-pemikiran saja yang tidak menemukan pengetahuan seingat saya yang menggulirkan seperti yang Bapak temukan hari ini bibit-bibitnya itu Pak Bomber Pasaribu Doktor Bomber Pasaribu waktu itu hanya sebatas digulirkan tapi tidak ada respon positif untuk menurunkan sebagaimana yang sudah dengan begitu bagus saudara jabarkan pada kesempatan pada tulisan saudara ini yang terakhir saya pesan ini ada beberapa kesalahan kecil nanti tolong diperbaiki ya misalnya penulisan ayat penulisan referensi di daftar pesaka saya kira begitu saja pimpinan sidang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira Pasaribu ini masukkan tidak perlu ditanggapi silakan Doktor Majid terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Majelis yang saya hormati beberapa kali sudah banyak disampaikan baik secara teoretis maupun secara logis rasional terhadap pemikiran Mas Samsul Huda tapi ada beberapa hal yang mungkin hanya satu saja dulu saya ingin komentarnya kalau kita lihat di dalam gagasan yang disampaikan Mas Samsul Huda itu memang ideal tapi ada persoalan lain yang barangkali perlu juga menjadi perhatian Mas Samsul Huda adalah di dalam menegakkan hukum terhadap tindak-tindak korupsi ini ada persoalan terkait dengan ganti rugi kalau tadi pemikirannya itu adalah pengembalian kerugian negara dalam konteks efisiensi tapi sebetulnya di aturan hukum yang ada itu juga ada aturan mengenai pengembalian ganti rugi hanya persoalannya di dalam aturan mengenai ganti rugi ini ada alternatifnya yaitu apa alternatifnya adalah kurungan pengganti ini yang menyebabkan selama ini aturan-aturan mengenai ganti rugi ini menjadi tidak berjalan termasuk juga terkait dengan pengembalian aset-aset negara ini tidak bisa jalan karena ada kendala-kendala itu baik itu kendala prosedural walaupun kendala norma yang mengatur mengenai alternatif penggantian dalam bentuk kurungan pengganti kerugian negara ini dikomentari dulu silahkan baik terima kasih yang terhormat dan anak-anak pelajar Bapak Dr. Abdul Manjir S.A.M. perlu saya sampaikan bahwa di awal tadi saya sudah menyampaikan pembaharuan ini secara simultan dan komprehensif jadi mulai dari pembentukan hukum sampai pelaksanaan hukum di dalam tulisan saya saya juga mengkritisi pasal 18 terkait masalah pemulihan kerugian warna negara yang sebanyak-banyak adalah senilai yang dikorupsi dan itu pun ada akrati hukuman pengganti maka atas dasar pijakat itulah saya merumuskan untuk menghabiskan atau mengambil kembali semua keuntungan pelaku dan menjadikan keseimbangan yang memberikan kontribusi kepada negara maka perlu dirumuskan nilai ekonomi adalah nilai pemindahan korupsi adalah nilai ini-ini seterusnya tujuannya adalah untuk memotong akar permasalahan pelaku korupsi tetap menikmati surganya selama ini pelaku korupsi menikmati surganya karena dia cukup dengan membayar uang pengganti menikmati kehidupan baru di LP memperbaiki kehidupannya di LP seperti yang diberitakan di media-media yang itu karena pasal 18 ini tidak bisa dioptimalkan demikian lho baik satu kali yang terakhir saya ingin penjelasan yang lebih real yang Anda maksud dengan penyelesaian itu apa sebetulnya saya khawatir nanti justru kalau ini yang dimaksud adalah bukan penegakan hukum apa ini ya mohon izin sebetulnya kalau kita cermati dari judul disertasi ini penyelesaian tindak pidana korupsi berbasis nilai kerugian keuangan negara itu tentu tidak ada kaitannya dengan penyelesaian perdata murni karena jujurnya sudah penyelesaian tindak pidana maka itu akan dilakukan dengan denda-denda maka dalam rumusan tidak maksud saya ini apakah tahapan-tahapan di dalam sistem peradilan pidana atau keseluruhan polisi hukum pidana keseluruhan jadi jadi polisi sebelum sampaikan Prof. Joman tadi berarti sudah cukup Pak Prio terima kasih Pak Majid oke Pak ini para penguji sudah selesai dari Dr. Sarwiri ini sampai terakhir Pak Majid semua sudah ngasih masukan kualifikasi tanggapan dan sudah cukup bagus menjelaskannya selanjutnya sekarang pada tahap para promotor dan kompromotor karena kami adalah para walaupun kami pemimbing tapi kami juga berat untuk bertanya mengklarifikasi dan lain sebagainya pertama silahkan Dr. Bambang Kiri Dr. Bambang Kiri di mana Pak Dr. Bambang Kiri kok Oke silahkan Bu Hamidah dulu terima kasih Pak Dr. Prio Bapak Ibu sekalian dan Saudara Provendus satu saja pertanyaan untuk Pak Samsul Huda sebagai pemimbing sudah banyak kita berdiskusi satu pertanyaan saya adalah sebetulnya apa hikmah atau pelajaran yang Bapak peroleh yang terpenting di dalam proses memperoleh gelar dokter ini berbagi pengalaman silahkan Pak terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Sidi Hamidah SMM monijin selama saya belajar hukum dari S1 S2 saya melihat dan merasakan itu hanya data-data saja ternyata setelah di S3 itu permasalahan sangat komplek dan kompleksif semua harus kaji secara utuh mulai dari landasan filosofi sampai ke praktek esensi pemidanaan pun menjadi bahasan di S3 ini andaikan semua ini bisa dipahami andaikan semua ini bisa dipahami oleh semua orang maka saya yakin kami nukar live demikian begitu saja Pak Rio sampai ngasih nilai berapa Pak di 8-4 aja ya 8-4 semua 8-4 dengaran suaranya Rio ya suaranya terdengar Sampun Pak Priot saya unmute Pak Priot unmute 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 mohon maaf Pak Bambanggiri internetnya di rumah problem tiba-tiba mati sinyalnya ya ya sinyalnya oke kita saya kira masukkan sudah banyak Pak Samsri Huda Pak Samsri Huda mendingnya menjelaskan tadi ke forum bahwa yang digunakan bukan alternatif dispute resolution memang betul prop nyuman itu wilayahnya perdata restoratif justice itu media sarananya adalah mediasi penal penal mediation ini yang tidak saudara singgung dalam paparan disertasi bahwa untuk mencapai restoratif justice itu pendekatannya adalah mediasi penal caranya sarananya ada victim offender mediation ada community conference dan lain sebagainya tolong dibaca bukunya Badana Wau dan ini kalau dalam konteks korupsi ini yang dipakai adalah victim offender mediation mediasi antara korban dan pelaku gimana negara dan pelaku koruptor bertemu untuk menyelesaikan kalau di Amerika ini yang disebut play bargaining dalam play bargaining itu kalau pihak korban sudah mengakui pihak pelaku sudah melakui kesalahannya maka dalam perkara-perkara yang menyangkut ekonomi besar yang terjadi adalah non-persecution agreement kesepakatan untuk tidak melakukan penuntutan tapi si pelaku harus mengembalikan aset-aset negara kalau di persaingan leniency program bapak leniency program kalau di yang kedua different prosecution agreement kesepakatan untuk menunda penuntutan sampai pihak pelaku bisa mengembalikan aset-asetnya tapi dengan perjanjian notaris berikut prop nyoman kalau dispute itu sengketa jadi ini mediasi penal mestinya yang dilakukan mungkin ada penjelasan Pak Samseli sudah manajin seperti yang saya sampaikan tadi pola-pola itu juga trigger untuk tercapai tujuan dari pembentukan hukum ini sendiri teringkat Pak ya sudah nanti proses pembentukan hukumnya harus dimasukkan bahwa mekanisme melalui mediasi penal jadi bukan melalui ADR tetap diproses tapi mediasi penal pada tahap penyidikan atau pada tahap penuntutan yang harus diperbaiki dalam law making prosesnya ini sekedar masukkan sementara ini saya kira sudah cukup apa yang Pak Samseli sudah sampaikan terima kasih Bapak Ibu penguji kita selanjutnya akan rapat di Dewan Penguji untuk sementara sidang ujian ini saya skor 10 menit 5 menit sampai 10 menit terima kasih Mbak Tika silahkan Mbak Tika oke Bapak baik kehadiran yang kami hormati memasuki acara selanjutnya yaitu rapat Dewan Penguji Dewan Penguji akan menuju ke breakout room untuk rapat from Vendus dipersilakan untuk break sejenak dan hadirin yang kami hormati sidang ujian akhir diskors selama 10 menit hadirin dimohon untuk tetap di ruang sidang daring terima kasih hadirin yang kami hormati rapat Dewan Penguji telah selesai Ketua Dewan Penguji dipersilakan untuk memimpin sidang untuk membacakan hasil rapat Dewan Penguji demikian dipersilakan miyut Pak Prio suaranya dengan ini sidang saya buka kembali setelah Dewan Penguji melakukan rapat tentang hasil yang saudara Samsul Huda sampaikan maka Mas Samsul Huda bisa mendengarkan maka dengan ini saya sampaikan setelah mempertimbangkan ketekunan saudara promovendus selama mengikuti proses belajar mengajar dalam pendidikan serata tiganya mempertimbangkan hasil-hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan S3 ketekunan keseriusan serta etika promovendus selama penuntut ilmu serta kemampuan promovendus dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji maka saudara dinyatakan lulus dengan berdikat sangat memuaskan sebenarnya bisa cumulat tetapi karena jurnalnya hanya satu yang tercatat DOHC maka sebenarnya waktunya tidak sampai 4 tahun sebenarnya 3 tahun tapi jurnalnya tidak terakreditasi internasional semua cuma satu sehingga tidak bisa cumulat tetapi sebenarnya dari segi IP bisa cumulat tetapi jurnalnya hanya satu yang DOHC dari 3 jurnal yang disampaikan antara akreditasi internasional cuma satu tapi ini tidak mengurangi prestasi saudara karena saudara sudah 3 jurnal yang sudah dimuat dan IPK-nya di atas 3 3,3 berapa Mbak Tika 3,93 Bapak 3,93 demikian selanjutnya saya serahkan pada Mbak Tika baik sebagai penguji tamu Bapak Ibu penguji dan pembimbing sekalian serta para hadirin puji syukur kita panjatkan haridat Allah SWT pada hari ini kita mengikuti bersama-sama ujian terbuka atas nama Dr. Sam Sulhuda selamat kami ucapkan kepada Bapak Sam Sulhuda harapan kami sebetulnya adalah semoga apa yang Bapak peroleh hari ini memberikan keberkahan bukan saja kepada Bapak dan keluarga tetapi juga tentu dengan gelar baru ini membawa manfaat bagi bangsa dan negara saya mewakili lembaga tentang program studi dokter umum hukum mohon maaf apabila di dalam proses belajar mengajar di dalam Bapak melempuh pendidikan di sini ada kekurangan sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Hamida selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak yang sekarang resmi sebagai Dr. Samsul Huda SHMH untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menempuh kami persilahkan Bapak baik terima kasih yang terima kasih yang terima kasih dan seluruh tim penguji seluruh setap dan tim dan lembaga di Uni Kertas Baru Jaya Malang saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Drawe Jaya Malang saya banyak mendapat masukan dari semuanya dari staf dan juga dari rekan-rekan mudah-mudahan ilmu yang saya terima bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang diadakan selanjutnya saya berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga besar Universitas Baru Jaya senantiasa diberikan makhluk sehat Baru Jaya semakin maju Baru Jaya semakin diberdaya oleh para pelajar-pelajar yang ingin menimbulkan itu Baru Jaya apabila dalam proses kegiatan belajar ada tutur kata saya kurang berkenan saya sebagai manusia biasa maaf sekian terima kasih baik terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Doktor Sansul Huda S.H.M.H selanjutnya akan menuju pada acara yang terakhir yaitu penutupan kepada Ketua Dewan Penguji dipersilakan untuk memimpin sidang terima kasih mulai hari ini Sudara Sansul Huda punya hak untuk menyandang gelar dokter dan merupakan dokter ke-430 di Akutas Hukum Universitas Brawijaya muka-muka dengan gelar dokter ini akan memberi pelajaran kesusahan di profesi Anda sebagai polisi dan sekaligus tampil sebagai polisi yang sekaligus akademikus karena presentasi Anda secara teori juga kuat tadi diusulkan Pak Fadri untuk dibukukan saya kira ini layak untuk dibukukan dengan beberapa perbaikan masukan-masukan dari para tim penguji dengan mengucapkan akabdulillah terlebihalamin maka sedang ujian terbuka dokter samsul huda SHMH dinyatakan selesai terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santim wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter sarwir ini dokter sarwir ini terima kasih nanti ada ujian lagi untuk dokter sarwir ini selamat mas samsul selamat dokter samsul huda selamat sukses terima kasih sa tarwir silahkan dihubungkan jumlah izin terima kasih selamat pak samsul di publikasikan selamat pak samsul selamat pak samsul selamat pak samsul sukses ya sukses pak selamat pak samsul sukses Selamat Pak Samsu, semoga ilmunya barokah, bermanfaat.